Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Vivo bakal meluncurkan ponsel terbarunya, Vivo S5, di China 14 November hari ini. Vivo S5 ini merupakan penerus dari seri Vivo S1. Secara desain, punggung Vivo S5 tampak berbeda dibandingkan ponsel lainnya, seperti kamera belak ketupat yang berada di punggung Vivo S5. Penampakan ponsel ini sendiri dikua oleh akun resmi Vivo di situs micro-blocking Weibo. Pada bagian depan Vivo S5 ini menggunakan layar AMOLED berukuran 6,44 inch dengan resolusi Full HD+. Dengan mengusung desain tanpa poni yang digantikan dengan punch hole, sebagai tempat kamera depan layaknya Samsung Galaxy S10 maupun Vivo Z1 Pro. Layar ponsel ini juga sudah mendukung sensor fingerprint di dalam layar. Untuk sektor fotografi, Vivo S5 ini menggunakan 4 setup kamera belakang, dengan desain belak ketupat yang masing-masing berkonfigurasi 48MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera ultrawide, dan 2MP untuk lensa makro, serta 5MP untuk depth sensor. Vivo S5 ini juga dapat merekam video hingga resolusi 4K di 30fps. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, Vivo S5 ini dibekali dengan kamera depan beresolusi 32MP dengan f2.0 yang dapat merekam video hingga resolusi 1080p di 30fps. Untuk dapur pacunya, Vivo S5 ini menggunakan chipset Snapdragon 712 dengan fabrikasi 10nm yang dipadukan dengan GPU Adreno 616 yang juga ditunjang dengan pilihan 6 atau 8GB RAM serta 128 atau 256GB Storage yang dapat ditambah dengan slot microSD hingga 256GB. Vivo S5 ini menggunakan sistem operasi Android 9 Pie dengan tampilan antarmuka Funtouch OS 9.2 dan ponsel ini masih menyediakan lubang jack audio 3,5mm. Untuk baterainya, Vivo S5 ini akan dibekali dengan baterai LiPo berkapasitas 4010mAh dengan dukungan fast charging 18W. Dari informasi yang beredar, Vivo S5 ini akan dibantul dengan harga Rp 3 jutaan seperti seri Vivo S1 saat pertama kali diluncurkan. Nah, itu tadi adalah informasi dari Vivo S5 yang akan diluncurkan 14 November hari ini di China. Menurut kalian, apakah ponsel ini akan diluncurkan secara resmi di Indonesia? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Terima kasih telah menonton!